SMPN 2 Kota Madiun mengadakan psikotest bagi siswa baru kelas 7 Kamis Pagi. Psikotest tersebut sudah mengetahui karakter siswa kelas 7. Selain itu juga bagian dari persiapan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Psikotest yang berlangsung sehari ini diikuti 251 siswa SMPN 2 Kota Madiun hasil pendaftaran peserta didik baru PPDB tahun 2022. Tes terbagi dua sesi di empat ruang kelas. Para siswa mendapatkan berbagai pertanyaan baik aritmatika hingga gambar. Kepala SMPN 2 Kota Madiun Suyadmun mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan siswa baru yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM tahun 2022-2023. Selain itu hal ini sebagai upaya mempersiapkan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Guru nantinya juga mengetahui karakter anak didik. Ini psikotest ini kami sebelumnya kami bekerja sama dengan talenta Atmajan Santara. Jadi kami menyelinggarakan psikotest ini dalam rangka untuk yang utama mempersiapkan anak-anak kelas ujuh baru ini yang nanti sebentar lagi akan mengikuti pembelajaran dan pembelajaran tatap muka. Kemudian juga di tahun 2022-2023 ini kami juga menyelenggarakan atau melaksanakan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Khususnya adalah kurikulum Merdeka Berubah. Jadi di sana ada tiga jenis yaitu kami di kurikulum Merdeka Berubah. Nah sehingga kami harus menyesuaikan dengan itu juga. Untuk itulah maka dengan harapan, harapan kami dengan ini nanti karena di dalam kurikulum Merdeka itu nanti anak-anak didikan kebebasan, kekuasaan sehingga mereka itu senang belajar. Sementara itu seorang siswa baru SMPN 2, Pelangi Tunjung Kusuma mengaku ada puluhan pertanyaan yang disodorkan dalam psikotest tersebut. Di antaranya aritmatika, gambar, dan lain sebagainya. Lagi psikotest. Apa? Ya ada beberapa soal yang harus kita kerjakan tapi juga menurut diri kita masing-masing. Ada berapa pertanyaan tadi? Rumahnya banyak, ada 60 soalan ada. Ada di penghitungan? Ada, matematika juga ada. Terus, apa lagi? Lalu, gambar-gambar juga ada. Gimana? Sulit atau enggak? Ya, tergantung diri kita masing-masing ya. Kalau menurut aku sih susah-susah gampang juga. Diketahui tes psikologi bagi siswa SMPN 2 Kota Madiun sejatinya sudah berlangsung bertahun-tahun, namun ditujukan untuk kelas 8. Kali ini psikotest sengaja menyasar siswa baru kelas 7. Sebelumnya pelaksanaan tes itu sempat terhenti 2 tahun akibat pandemi.